Halo teman-teman apa kabar hari raya tinggal menghitung hari gimana nih kalian sudah pada bikin kue belum kalau belum ayo 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 bikin kue yoo bareng icenona guru nona guru punya ide nih kita bikin kue yoo yang simple baik bahannya bahkan juga cara membuatnya tapi bisa mendapatkan kue yang banyak dan enak lho mau enggak kalau mau yuk kita bikin bareng yuk enggak pakai lama kita siapin aja yuk bahan-bahannya bahannya digunakan enggak banyak loh teman-teman cukup dengan sedikit bahan tapi bisa menghasilkan kue yang banyak itu kan harapan setiap emak-emak pastinya oke aduh enggak sebanyak ngomong deh kita langsung aja yuk dengan bahan-bahannya teman-temanku di sini bahan yang saya gunakan yaitu 500 gram tepung terigu 100 gram tepung maizena 250 gram margarin 100 gram butter 150 gram gula halus 25 gram susu bubuk dan tiga butir kuning telur tapi kalau mau lebih simple bahannya untuk bahan yang saya silang ini teman-teman boleh tidak gunakan jangan khawatir tetap enak loh dan untuk olesan campurkan 1 butir kuning telur 1 sendok susu kental manis dan 1 sendok teh minyak goreng bahan terakhir untuk isian yaitu satu bungkus wafer sesuai selera teman-teman aja kalau disini saya menggunakan wafer rasa coklat sekarang kita langsung buat aja yuk agar kuenya cepat jadi jadi punya kue hari raya deh langkah pertama campurkan mentega butter dan juga gula halus dalam wadah lalu kemudian kita mixer ketika adonan sudah tercampur rata seperti ini hingga warna agak putih selanjutnya kita masukkan kuning telur lalu kita mixer kembali nah jika sudah tercampur seperti ini saatnya kita tambahkan tepung maizena dan susu bubuk untuk bagian ini teman-teman tidak perlu kita mixer lagi cukup diaduk-aduk dengan spatula lanjut kita masukkan terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk rata hingga bahannya habis jika adonan terasa berat gunakan tangan tapi yang pasti tangannya sudah dicuci bersih ya sehingga steril tidak ada kuman-kuman deh yang terikut pada kue oke adonan sudah kalis dan siap untuk kita cetak atau bentuk tapi sebelumnya kita olesi loyang dulu dengan margarin ya selanjutnya siapkan plastik yang bersih lalu letakkan sedikit adonan dan tutup dengan plastik dari atas lalu kita tipiskan adonan dengan roll atau dapat menggunakan botol bekas sirup seperti yang saya gunakan ini jadi nggak usah ribet ya teman-teman nggak usah bingung waduh saya nggak punya roll tapi tak ada rotan akar pun jadi nah kalau sudah tipis seperti ini kurang lebih 3 mili maka kita letakkan wafer diatasnya dan kemudian kita tutup kita tekan-tekan agar kulit adonan melekat dengan sempurna pada wafer jika sudah kita buka kembali plastiknya lalu kita lanjutkan dengan memotong-motong kue pastikan kita memotong dengan ukuran yang hampir sama sehingga ketika nanti kita menyusun di toples kuenya akan terlihat cantik dan menggugah selera berikutnya kita angkat potongan kue satu persatu dengan hati-hati agar tetap rapi potongannya ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin jika teman-teman ingin cara cepat nih saya punya tips nih langsung adonan di tipiskan lebih lebar lagi atau lebih dibanyakin adonannya dan cukup untuk dua wafer sehingga kita lebih cepat kerjanya seperti yang saya lakukan ini ada tips kedua nih teman-teman jika ingin mendapatkan potongan yang hampir sama tekniknya adalah seperti ini semua serba di potong dua dulu bagi dua bagi dua dan terus dibagi dua sehingga terlihat potongan hampir sama lakukan semua pada adonan hingga semua adonan habis lalu kemudian kita bakar deh kuenya kita bakar kuenya dengan suhu yang sedang ya teman-teman agar tidak cepat gosong kalau kue sudah setengah matang kita keluarkan lalu kita olesi dengan kuning telur bisa juga teman-teman campurkan dengan 1 sendok susu dan juga minyak goreng agar kuenya lebih terlihat mengkilat dan cerah aduk rata lalu oleskan pada kue dengan menggunakan kuas oles 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 bukan muka aja yang dioles ya mak mak agar glowing tapi kue juga perlu glowing loh agar menarik ini jika semua sudah diolesi bakar kembali ke dalam oven hingga masak jika sudah masak keluarkan dan kue didinginkan sekarang kita testimoni yuk gimana kira-kira hasilnya wah ternyata renyah dan wow empuk ya guys jika kue sudah benar-benar dingin saatnya kita susun ke dalam toples tips ketiga tips ketiga agar kuenya terlihat cantik dalam toples maka kita harus tata sedemikian rupa yaitu dengan cara diselang-seling ya teman-teman sehingga tatanannya terlihat indah teman-teman boleh perhatikan cara saya tapi kalau yang sudah tahu bagus deh tingkatkan kreasimu nah ini dia hasilnya gimana cantik kan dan pastinya kue enak gurih dan renyah serta lembut sekarang siap deh disajikan di hari raya untuk kerabat teman keluarga dan tetangga selamat berhari raya dan selamat berbahagia bersuka cita di hari raya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati